Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau kebahas nih mengenai film-film aktris senior Sharon Stone Meskipun saat ini dia sudah cukup berusia Tapi gak ada salahnya kita mau kembali ke film-film masa mudanya Dimana banyak sekali film tersebut yang hanya boleh ditonton oleh kalian yang udah dewasa Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru nih dari kita Langsung yang pertama Yang pertama film yang banyak dibicarakan nih guys yaitu Basic Instinct tahun 1992 dan 2006 Diceritakan mengenai seorang detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan Dan diakini adanya keterlibatan wanita cantik yang diperanin oleh Sharon Stone Dan pada akhirnya detektif ini justru terlibat asmara dengan wanita tersebut Film ini bahkan diakui Sharon Stone ketika adegan dia diinterogasi Dia tidak mengenakan pakaian dalam apapun nih guys Dan tentu saja pernyataan dari Sharon Stone ini membuat film ini laku keras nih guys Dan film ini sekali lagi khusus untuk dewasa Berikutnya masih dengan film seksinya Sharon Stone yaitu Sliver tahun 1993 Menceritakan mengenai seorang wanita cantik yang baru aja pindah ke apartemen yang baru Dan diperanin oleh Sharon Stone Dimana ia merasa bahwa para penyewa yang ada di sekelilingnya ini bersifat aneh nih guys Bahkan ia merasa bahwa segala gerak-geriknya ini diawasi oleh seseorang Bahkan ketika ia ada di dalam kamar mandi Salah satu film yang juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur Ini dia Sliver tahun 1993 Film Sharon Stone berikutnya ada di tahun 1989 dengan judul Blood and Shine Film ini sendiri juga khusus bagi kalian yang udah dewasa guys Karena film cinta ini banyak menyajikan adegan mantap-mantapnya nih guys Menceritakan mengenai seorang pria yang bercita-cita menjadi seorang matador Sampai suatu ketika ia bertemu dengan wanita kaya raya nih guys Yang diperanin oleh Sharon Stone Nah tapi takdir mereka berkata lain Dan banyak sekali intrik-intrik yang terjadi dalam hubungan mereka Baik itu masalah percintaan, perselingkuhan, dan yang lain Next kita ke film Deadly Blessing tahun 1981 Film ini merupakan film horror thriller guys Dimana diceritain seorang wanita yang baru aja kehilangan suaminya Karena sebuah kejadian yang misterius Ia pun mencurigai keterlibatan para tetangganya yang menganut sekte sesat Nah dibalik kecuriganya tersebut Ia juga mulai mencari tahu penyebab kematian suaminya nih guys Tapi justru hal itu membuatnya dalam bahaya Dan menjadi incaran para sekte sesat tersebut Next ada Total Recall tahun 1990 Film ini bahkan sempat di remake tahun 2012 guys Tapi masih saja tidak bisa menyamai kesuksesan yang ada di tahun 1990 ini Yang diperanin oleh Arnold Schwarzenegger dan juga Sharon Stone Bagi kalian yang suka dengan film fantasi ataupun science fiction Maka kalian pasti udah nonton nih guys Film Total Recall baik yang 90 ini ataupun yang versi 2012 Bahkan film ini juga meraih penghargaan So kalian harus nonton Dimana menceritakan seorang agen spionase yang memiliki keterlibatan dengan planet Mars Next kita ke film Robert De Niro dan juga Sharon Stone berjudul Casino tahun 1995 Di film ini pun Sharon Stone berperan dengan begitu seksi guys Dimana menceritakan mengenai seorang CEO atau pemilik tempat kasino Ia mulai mendapatkan masalah ketika ia memecat salah seorang saudara dari komisioner negara Selain menceritakan kesulitannya tersebut Film ini juga menceritakan kisah cintanya dengan seorang wanita Dan pertemanannya dengan seorang pria yang penuh dengan pengkhianatan, intrik dan hal-hal rumit lainnya Film ini bahkan berdurasi 3 jam nih guys Next kita ke film Sharon Stone dan juga Silver Star Stallion berjudul The Specialist Stone 1994 Meskipun ini film action Tapi film ini juga mengumbar adegan romantis nih guys Antara Stallion dan juga si Sharon Stone ini Dimana filmnya menceritakan seorang mantan agensi CIA yang pernah gagal dalam tugasnya Kemudian ia dihubungi oleh seorang wanita yang ingin membalas dendam dan memakai jasa si pria ini Yang diperanin oleh Silver Star Stallion Salah satu yang bahkan menurut saya film action terbaiknya Silver Star Stallion dan juga Sharon Stone nih guys Next kita ke film yang lumayan klasik dari Sharon Stone dan merupakan salah satu film di awal karirnya King Solomon's Minds tahun 1985 Film ini khusus bagi kalian yang suka dengan genre-genre petualangan nih guys Karena meskipun klasik tapi ternyata film ini lumayan bagus Menceritakan mengenai seorang pria dimana dia membantu seorang wanita Wanita untuk datang ke Afrika demi mencari ayah si wanita tersebut yang dinyatakan hilang Nah petualangan mereka ini semakin seru nih guys karena dia sih dengan action-action yang mendebarkan Berikutnya kita akan melihat acting Sharon Stone dalam film cowboy ini The Quick and the Dead tahun 1995 Menceritakan mengenai seorang penembak jitu wanita dimana ia datang ke sebuah perkotaan dan mengikuti kontes menembak disana nih guys dalam upaya untuk membalas sendam Film ini juga dibintangi oleh Russell Crew dan juga Leonardo DiCaprio ketika masih muda And the last one yang saya rekomendasiin ada Diel Bolikwe tahun 1996 Semoga saya bacanya bener ya Menceritakan mengenai dua orang wanita yang bekerja sama dalam upaya pembunuhan seorang kepala sekolah nih guys Dan kemudian mereka pun menyembunyikan mayat dari sekepala sekolah tersebut Meskipun ini film thriller tapi film ini juga menampilkan banyak adegan yang lumayan panas Oke itu dia guys film-film Sharon Stone khusus bagi kalian yang udah cukup umur Sekali lagi thank you banget udah nonton video ini Dan kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar Sekian dari saya thank you banget sampai jumpa di video-video saya yang lain Dan tetap sehat selalu Bye bye